Intro Ya, jumpa lagi dengan saya, Adikris Njaya di tutorial photoshop Kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang efek double exposure Yaitu menggabungkan antara dua foto menjadi satu Sebelumnya silahkan di like dulu Yang belum di subscribe, jangan lupa subscribe Sekarang kita masuk ke photoshop Saya menggunakan, kali ini menggunakan photoshop C6 Sebenarnya pakai versi lain juga tidak apa-apa Karena tidak jauh berbeda Saya akan memilih fotonya Ini tidak bisa di drag dia, kalau C6 Jadi di open aja CTRL O Ini fotonya Pertama saya besarkan dulu ukurannya Di image, image size Biar dia terlalu kecil Setelah itu Buka kuncinya dengan klik dua kali Saya balikkan posisi fotonya Menggunakan image rotation Flip horizontal Nah, seperti ini Ukurannya saya besarkan sedikit Dengan crop Sekarang tinggal menghilangkan backgroundnya Bisa berbagai cara Saya gunakan yang secara cepat saja Boleh gunakan laso tools Buang background yang tidak dibutuhkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya lakukan dengan detail Jangan terlalu cepat-cepat Karena ini sebuah video tutorial Jadi saya menggunakannya dengan cepat Jika untuk membuat secara nyatanya Lakukan saja dengan detail Terima kasih telah menonton! 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 alur siran tidak pisah nah ini tinggal di delete saja ini di control c lagi buat arsit sekarang dipilih objeknya dengan quick solution tool saja ini kalau di cs6 otomatis jadi click sembarang pun tidak akan tercecer biasanya kalau di cs yang lain itu saya ngeklik kesini ininya gak balik lagi arsirannya otomatis di cs6 mengikuti garis yang tadi sudah dipotong kalau cs yang lain tidak seperti ini jadi cukup mudah di cs6 jika sudah di arsir bagian yang ini objek ini lalu pilih ini seperti ini jika sudah dirapikan lagi bagian pinggirnya dengan klik kotak ini klik kotak yang ini lalu klik kanan pilih di revitmax jika di cs6 lain belum ada mungkin ini pilih suggestem revitmax ini berguna untuk merapikan bagian pinggirnya biar terlihat lebih halus diatur saja bebas sesuai kebegulan bagian pinggirnya terlihat terus tidak ada prubahan terlihat da ya seperti ini dengan di oke sudah sudah sekarang kita pilih background yang ingin digabungkan dengan foto ini saya akan menggunakan coba menggunakan yang ini ini ditarik saja dijadikan satu di sini project yang di drag ini dibuang ini tinggal dibesarkan saja bebas nah ini yang akan menjadi gabungan dengan foto yang tadi caranya klik layar yang ini klik tangan lalu klik clipping match nah ini sudah menjadi satu tinggal tinggal kita blur bagian mukanya eh di oles biar terlihat mukanya dan sedikit bajunya klik yang bagian ini layer max nah klik kotak sini lihat sini ini hitam di atas putih gunakan brush lalu arsiri saja bagian mukanya ininya diatur betul 3% nah seperti ini dan bagian badannya jangan terlalu terlihat dan bagian badannya jangan terlalu terlihat yang seperti ini nih gabungan antara dua foto untuk terlihat bagusnya mungkin ini harusnya kita hilangkan saja putih di atas hitam jika ingin menghilangkan mungkin menghilangkannya nanti saja di akhir pertama kita ini sudah jadi tinggal di atas saja pencahayaannya atau nah sudah ini bebas tinggal ditambah apa saja sekarang kita kontrol aja dulu ambil background yang sebelumnya kita taruh bawah taruh bawah taruh di bawah sini kita nonaktifkan dulu ini dihapus terus kita nonaktifkan dulu sama kita atur yang ini dulu bagian ini bebas bebas mau diterangkan terangkan terangkan seperti ini bisa dengan vibrance kalau mukanya tidak ingin ikutan terkena tinggal klikkan kotak ini terus diarsir terangkan biar tidak terkena di branch itu bagian ars terangkan terus ditambah efek yang lain exposure dan sudah selesai segini saya sudah cukup setelah itu kita gabungkan semua efek ini jadi satu setelah itu kita caranya tekan ctrl save alt dan e nah ini menjadi satu sekarang kita hilangkan rambutnya menggunakan magic one diarsir yang ini tinggal di delete seperti ini ini terlihat seperti kepalanya seperti daun sekarang tinggal bikin backgroundnya saja aktifkan layer yang tadi bisa menggunakan layer yang lain tapi saya akan menggunakan dari backgroundnya sendiri dari sini tinggal dibesarkan saja seperti ini tinggal di filter perlu blur gaussian blur seperti ini untuk backgroundnya tinggal ditambah pencahayaan terlihat nah ini sudah terlihat ini sudah jadi ini ini adalah double dalam yang mempertimbangkan untuk mempertimbangkan kebenci mempertimbangkan suatu yang mungkin berikan mempertimbangkan untuk di di duplikat saja yang perlu eksprosyur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.